Oke, halo Leo. Jumpa lagi dengan saya, Edson, untuk membuat General Career and Finance Reading yang membacakan tentang penjalanan karir serta finansial dari diri kamu di periode bulan November tahun 2023. Oke, seperti biasa, kalau ini adalah readingan general dengan tarika energi yang kolektif banyaknya, so belum tentu bisa resonate bagi semua jodoh Leo yang ada di luar sana. Nah, oleh sebab itu, saya memohon kebijaksanaan, kedewasaan, serta kearifan dari diri kamu di dalam menanggapi, serta menelah segala macam bentuk readingan saya ini. Dan jangan pernah kamu bawa beberapa peran terlebih dahulu, karena energi yang terbaca di dalam readingan saya ini bisa jadi sifatnya vice versa kebalap dari move and flow. Sesuatu yang mungkin saja sudah pernah terjadi di dalam kehidupan kamu, apa yang saya baca kali ini adalah sesuatu yang masih belum terjadi, dan ditakutkan bisa terjadi nanti ke depannya. Maka, anggap saja sebagai entertain atau hiburan di mana readingan yang baik-baik, yang positif, kita aminkan jadikan sebagai pengharapan, sedangkan untuk readingan yang negatif, kita jadikan sebagai antisipasi atau tindakan pencegahan. Oke. Bagaimana perjalanan karir serta finansial dari jadian Leo di periode bulan November tahun 2023? Kita lihat di sini ada kartu Seven of Cups. Ya. Oh, kenapa ya? Kok kayaknya bingung ya di sini ya. Apakah banyak tuntutan? Banyak kebutuhan, sektor pekerjaan? Saya lihat di sini ada kartu The World, ya. The World ini adalah sebuah pencapaian. Dan ada kartu Nine of Wands, ya, di sini ya. Oke. Perasaan insecure, ya. Sebenarnya pekerjaan kamu ini baik, saya lihat, ya. Dan ada kartu The Moon. Cuman, kamu merasa kayak takut-takut, wanti-wanti, karena ini kayaknya ada energi trauma, ya, saya lihat, ya. Mungkin beberapa orang dari jadian Leo pernah gagal sebelumnya, ya. Jadi, meskipun, ya, saya lihat di periode bulan November ini, ya, ada keberhasilan yang kamu raih di dalam pekerjaan kamu. Tapi, kamu juga kayaknya tidak bisa merasa percaya diri banget, kayak gitu. Nggak bisa pede. Dalam hati kamu tetap takut-takut, kayak gitu, ya. Oke? Waduh, ini nanti ada masalah apa yang terjadi dengan diri saya? Kayaknya bawaan kamu itu kan, virasa buruk terus, ya. Ini kayaknya ada energi trauma, ya, dari kemarin-kemarin, ya. Dari sektor keuangan, saya lihat di sini ada kartu Seven of Swords. Oh, saya udah ngerti. Jadi, kenapa kamu merasa insecure, ya. Banyak orang toksik di sekeliling diri kamu, rupanya, ya, yang siap mengincar rejeki dan keuangan kamu tersebut. Pantesan kamu menutup diri, takut-takut, ya. Meskipun di dalam pekerjaan kamu, kamu meraih prestasi, tapi kamu juga menutup diri kamu. Nggak berani tunjukkan prestasi kamu kepada orang-orang, ya. Nah, Nine of Cups, kamu takut orang meminta bantuan kepada diri kamu, kan, pinjam duit kepada kamu. Three of Swords, kamu takut dirugikan oleh orang. Ya, saya udah ngerti sekarang, ya. Seven of Cups, ya. Kenapa kamu bingung, ya. Banyak orang toksik di sekeliling kamu yang kerjanya minta-minta ini, minta-minta itu kepada diri kamu. Atau beberapa orang dari Jodiac Leo, ya, ada terlilit hutang. Dan hutang itu, meskipun kamu berhasil di dalam pekerjaan kamu tersebut, ya. Kamu ada rejeki juga, ada orang yang bantu kamu juga, tapi kayak gali lubang, tutup lubang, saya lihat. Karena ujung-ujungnya kriosut, ya. Kamu dapat duit, tapi duitnya itu habis hilang, gitu, kan. Kenapa kayak gitu, ya. Karena ada hutang, ya. Ada hutang di luar sana yang mesti kamu ibaratnya kayak, ya, selesaikan, lah, ya. Atau kayak gimana, kan. Kalau saya lihat, sih, kayak gitu, ya, Jodiac Leo, ya. Kalau bulan November ini, sih, saya lihat beberapa orang dari Jodiac Leo terkoneksi dengan orang bersangun Rising and Venus, ya. Dari Jodiac Scorpio, Capricorn, ada Jodiac Sagittarius, ada Jodiac Pisces, ada Jodiac Aquarius, Pisces lagi, ada Jodiac Libra. Tapi jangan selalu berpatokan kepada Jodiac, karena Jodiac itu mungkin aja hanya sebatas energi aja, atau bisa jadi, ya. Kayak gimana lah, ya. Satu orang memiliki lebih dari satu Jodiac, kamu bisa berdiling dengan orang dari Sun Moon Rising and Venus Jodiac apa aja, ya. Kalau segi pekerjaan, sih, bagus, ya. Di dalam pekerjaan kamu, kamu ada meraih sebuah pencapaian, ada meraih sebuah prestasi, oke, bulan November ini, ya. Tapi, kamu takut menunjukkan prestasi kamu itu, dan ada kartu The Moon di sini, kamu lebih cenderung kayak menyimpan, menyembunyikan rapat-rapat, ya. Dua kartu ini, kalau udah digabung, kamu takut sehingga mendiamkan, atau menyembunyikan rapat-rapat, ya, prestasi yang kamu capai tersebut. Nggak berani kamu tunjukkan kepada orang-orang. Ini ada kaitannya dengan sektor keuangan, ya, nantinya, ya. Oke, kenapa kamu berbuat kayak gitu, ya, ketakutan insecure beberapa orang. Dari Jodiac Leo, kalau saya lihat, ya, ada energi trauma yang masih membekas di dalam pikiran kamu tersebut. Oke, kamu takut gagal lagi, atau kamu takut prestasi kamu keberhasilan kamu ini sementara aja, kan. Jadi, kamu mesti wanti-wanti, siap-siap, bagaimana ke depannya di bulan Desember nanti, kan. Oke, tapi, beberapa orang dari Jodiac Leo, ya, kamu wanti-wanti, takut-takut, gitu, kan, Menunjukkan prestasi kamu tersebut karena kamu takut orang yang ada di tempat kerja kamu itu toksik. Begitu melihat kamu memiliki prestasi, semuanya itu jadi benalu, jadi parasit, jadi orang toksik. Datang, gerayangin diri kamu, kayak pinjam duit, kayak kepada diri kamu, kayak... Jadi, ibaratnya kayak sebuah antisipasi, gitu, lah, ya, untuk menghindari orang-orang yang bukan-bukan, ya. Oke, dan saya lihat di sini secara keuangan, ya, keuangan kamu bagus, sesungguhnya bagus, saya lihat, ya. Night of Cups, ada dewa penolong untuk diri kamu, cuman sekarang, ya, yang perlu dijadikan wanti-wanti, atau perlu dijadikan sebagai perhatian red flag, ya, di sini, ya, tanda peringatan adalah tiga pedang dan seven of swords. Hati-hati, uang kamu itu habis untuk orang toksik. Karena di sini ada orang manipulatif yang ada di sekeliling kamu yang night of cards datang pengen pinjam duit kepada diri kamu. Ujung-ujungnya, kalau kamu memberikan pinjaman kepada mereka, ya, habis. Mereka tidak akan mengembalikan kepada diri kamu di kera manis, kek, atau kera asin, kek, nah, kayak gitu, kan. Siap pinjam, langsung pergi, lari, menghilang, gitu, kan, kayak ninja, gitu, kan. Oke. Sedangkan untuk beberapa orang, ya, kamu memiliki rejeki, bantuan, keuangan, tapi kamu menghindari. Kamu tidak mau mengekspos, ya, rejeki kamu tersebut, karena ini banyak orang yang ingin datang menagi tagihan kepada diri kamu. Seven of Cups, ya. Oke, kalau melihat kamu memiliki sedikit rejeki aja, eh, datang tagihan-tagihan kepada diri kamu, kan. Sehingga kamu takut rugi, saya lihat, ya. Nah, ini adalah tanda peringatan. Memang, alangkah baiknya, kalau kita punya rejeki, jangan kita umbar-umbar. Jangan kita tunjukkan kepada orang-orang. Biarkan diri kita dan Tuhan aja yang tahu. Kenapa, ya? Semakin banyak orang yang tahu, semakin tidak aman diri kitanya ini. Pasti ada aja cara-cara licik, ya, atau cara-cara kotor yang digunakan oleh orang-orang untuk datang memorotin diri kita. Pantesan kamu takut menunjukkan sesuatu, ya, yang berbual positif, ya, dari diri kamu, ya, Leo. Oke, kita lihat saran dan pesan di sini. Ada kartu Seven of Wands. Iya, nyambung, ya, kartunya, ya. Ini Seven of Wands terhubung dengan jodiac Leo, energi kamu sendiri, ya. Oke. Memang banyak orang toksik, sih, saya lihat, ya. Banyak orang toksik, banyak musuh di dalam selimut, ya. Banyak serigala berbulu domba, kan. Orang yang pura-pura baik di tempat kerja kamu. Bahkan ada beberapa orang juga, ya, yang ingin menyerang kamu secara terang-terangan lagi. Menunjukkan sirik mereka kepada diri kamu. Jadi kamu disuruh pintar-pintarlah bertahan, ya, dengan prestasi kerja kamu tersebut. Kamu disuruh, nggak usah kamu pamer-pamer, kek. Nggak usah kamu tunjukkan, kek, kepada orang, kek, ya. Demi keamanan kamu, ya. Oke. Lebih baik kamu tutupin aja. Bersikap yang defensif aja itu juga nggak apa-apa, ya. Ini sama halnya juga dengan masalah keuangan kamu juga. Nggak perlu kamu tunjukkan, ya, berapa uang, berapa rejeki yang kamu dapatkan juga, ya. Oke. Supaya posisi kamu itu tetap aman. Jangan didatangi oleh orang-orang toksik. Nah, di mana ada orang yang berhasil, di mana ada orang yang punya rejeki, pasti di sana banyak aja, ada aja, ya, orang yang bukan-bukan, kan, datang ingin mendekati diri kita. Karena ingin, ya, meminta bantuan dari diri kita atau kayak gimana, kan. Oke. Mungkin ini adalah saran pesan, ya, untuk diri kamu, ya, dan bacaan untuk kamu, Jodiac Leo, sampai di sini aja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan kepada kamu, Jodiac Leo, berhubung karena ini adalah reading-an general. Jadi, penyampaian saya mungkin agak simple dan seadanya. Untuk penyampaian yang lebih mendetail dan lebih spesifik ke energi kamu sendiri, saran saya langsung aja kamu lakukan persona reading dengan diri saya. Dan dari awal sampai sekarang, saya tidak mengatakan kalau reading-an saya ini bisa resonate sepenuhnya untuk diri kamu, Jodiac Leo. Itulah sebabnya kenapa saya selalu menghimbau orang-orang lakukan aja persona reading dengan diri saya. Supaya energi yang kebaca langsung terfokus pada energi satu orang si penanya itu aja, bukan kepada energi banyak orang kayak gini. Lagi pula banyak sekali Jodiac Leo di luar sana dengan energi masalah yang berbeda, nasib yang berbeda, takdir juga berbeda juga. Jadi, belum tentu yang saya bacakan ini adalah Leo-nya diri kamu. Mohon kamu, jangan kamu langsung baperin reading-an saya terlebih dahulu. Oke, mungkin sampai di sini ya. Jangan lupa banyak berdoa di sana, Jodiac Leo. Di sini saya selalu mendoakan yang terbaik bagi diri kamu semua. Kita sama-sama saling mendoakan satu sama lain yang positif-positif. Akhir kata saya ingin tutup dulu reading-an saya ini dan pamit undur diri dulu. I see you again very soon on the next video. Salam cerah penuh kedamaian, sadu-sadu-sadu.